Halo salam, selamat datang kembali di HMRKC Channel Jadi di segmen ngebaca kali ini Saya akan membaca karakter Dari personal BTS Atau yang kita sering sebut Bangtan Boys Nah, buat kalian yang belum tau BTS itu apa BTS itu adalah boy band Dari Korea Selatan Yang sekarang sedang digandrumi oleh banyak wanita Karena Personalnya itu tampan-tampan Selain tampan juga berbakat Dan baru-baru ini mengeluarkan single yang berjudul Man in Love Selain itu, boy band ini juga Dari label Big Hit Entertainment Dan debut pada tanggal 13 Juni 2013 Dengan single No More Dream Kenapa aku baca karakter dari Personel BTS ini? Karena banyak banget kalian yang minta Aku buat ngebaca Karakter dari masing-masing personel Dari Bangtan Boys Nah, sekarang kita langsung ngebaca aja Gimana sih karakter dari personel BTS ini Saya mulai dari Rap Monster Atau Kim Nam June Aku juga sebenernya gak hafal sih Sama nama-nama mereka Dan baru-baru ini aja mempelajari Tentang BTS ini Sebelumnya aku cuma denger sekilas-sekilas Jadi aku masih butuh Biodata ya Buat masing-masing personelnya Kayak namanya aku masih belum hafal Tanggal lahir dan lain sebagainya guys Nah, pertama kali kita akan membaca Tentang Rap Monster Yaitu yang bernama panjang Kim Nam June Yang merupakan leader Dan juga main rapper Dari Bangtan Boys Dia lahir pada tanggal 12 September Tahun 1994 Dan sekarang sudah berusia 25 tahun Nah, bagi kalian yang belum tau Rap Mon itu siapa Rap Mon itu adalah Member pertama dari Big Hit Pada tahun 2010 Dan juga Dia anak yang pintar Karena dia mempunyai IQ 149 Selain itu dia juga pernah Menduduki peringkat teratas Pada saat ujian nasional Dan dia juga penulis lagu Serta produser Selain itu dia juga Anak satu-satunya Dari dua pesaudara Nah, Rap Mon ini Dia punya sifat PD yang tinggi Terus Orangnya suka bergaul Juga Dia juga orang yang baik Sama temen-temen dia Dan juga orang yang royal Jadi buat kalian Suka sama cowok royal Kayaknya cocok sama si Rap Mon ini Terus dia juga Selain itu Dia punya sifat negatif Yaitu dia mudah marah Mudah tersendung juga Kalau bahasa gaulnya Ya baperan lah Dan orang ini Sportif Dalam artian dia tuh Cincay lah Orangnya gitu Sportif Orangnya sportif Nah, untuk percintaannya Nanti aku bisa ya Di video selanjutnya Yaitu Tentang percintaan Personel BTS Karena banyak juga yang minta Tentang percintaan Dari personel Masing-masing personel Yang ada di ball band Dan ke band Di dalam mereka Jadi Aku cuman baca segitu aja ya guys Untuk percintaannya Di video terpisah Yang kedua ada Jin Jin ini Nama panjangnya adalah Kim Seok Jin Dan dia lahir pada Tanggal 4 Desember 1992 Dan Jin ini Merupakan member tertua Juga Vokalis dan visual Nah, Jin ini Mempunyai hobi memaksa Dan juga trainer 3 tahun Dia juga suka menonton anime Dia juga sahabat Dan IV Jin ini orangnya Suka fashion ya Dia tuh selalu Memperhatikan fashionnya Terus dia juga orang yang aktif Serta agresif Terus orangnya juga tekun Selain tekun Dia punya kemauan yang kuat Jadi kalau dia pengen sesuatu Dia akan berusaha Buat mengujudkan Impian-impian dia Menjadi kenyataan Terus dia ini Orangnya punya hoki yang besar Dan dia tuh membawa keberuntungan Membawa hoki Selain itu juga orangnya muda bergaul Pintar Dan dia juga sportif Sama kayak Redmond Orangnya Sportif Untuk percintanya Seperti yang sudah saya jelaskan Pada nomor 1 Dipisah Nanti akan ada video khusus Untuk masalah percintaannya Jin Jadi kita langsung Menuju ke nomor 3 Di nomor 3 ini Ada Suga Bernama panjang Min Yeon Yi Dan dia merupakan Lead rapper Dia lahir pada tanggal 9 Maret 1993 Nah Yang saya baca dari Nomor 3 ini Orangnya Agak Sok ganteng Dalam artinya dia tuh Pede badai gitu loh Dia tuh Kayak ngerasa dia Paling ganteng gitu Aku belajar lah Karena orang ganteng kan bebas Terus Orangnya tuh Suka didengarkan Jadi dia tuh Pengen Kalau Dia tuh didengerin Dia suka didengarkan Dan Dia juga orangnya Agak sedikit keras kepala Karena dia Orangnya mungkin Keras juga terhadap Pendiriannya Maka dari itu Dia juga keras kepala Terus Orangnya tidak mudah Untuk percaya sama orang lain Dia tuh suka bercerita Sama orang lain Dalam artinya Dia gak tertutup ya Dia terbuka Hanya aja Kalau ada orang yang Bicara sama dia Dia belum tentu Bisa langsung percaya Begitu aja sama orang itu Nah bagus nih orangnya Mas padaan Terus Dia juga orangnya Pintar ngomong Pintar ngomong Dalam artinya Mungkin komunikasinya Cakep Terus dia juga pintar Dalam mengolah kata Dan Dia ini juga Anak yang sayang Orang tuanya Untuk percintaannya Terpisah ya Videonya Masih kalian udah Kepokan Kepokan Nah Yang keempat Ada J-Hope J-Hope itu Bernama panjang Jungho Seok Terus dia lahir Pada tanggal 18 Februari 1994 Dia juga Anak laki-laki Satu-satunya Dia tuh Kayak ibu Bagi Para Seluruh Personal BTS Dan juga Membawa Banyak kebahagiaan Bagi para Personal Dan dia juga Seperti Doraemon Kata V Dia ini kayak Doraemon Karena dia tuh Selalu bisa memberikan Solusi yang tepat Dalam setiap Permasalahan Nah sepertinya J-Hope itu orang yang smart Nah J-Hope itu aku liat Punya karakter yang sama Kayak Suga Jadi kalian tinggal Lihat aja yang Suga Nah kayak gitu Kurang lebih J-Hope Karena dia punya karakter Yang sama dengan Suga J-Hope dan Suga itu Perbedaannya J-Hope ini Anaknya lebih aktif Terus Juga agresif Dan juga Sportif Anaknya sportif Sama kayak Member yang lainnya Mungkin karena mereka Dalam satu gabungan grup Jadi mereka terbiasa Untuk sportif ya Dan juga Mereka juga jadi Terbiasa berbagi Sesama member Dan karena Membernya ada tujuh Mungkin mereka jadi Harus belajar Untuk lebih sportif Gitu kali ya Terus Untuk selera ceweknya Kayaknya di video berikutnya Saya kasih tau ya Jadi kalian tunggu aja Video berikutnya Tentang percintaan BTS Aku bakal bacain Apa sih Karakter cewek Yang disukai oleh J-Hope ini So kita lanjut ke Nomor 5 Ada Jimin Jimin bernama panjang Park Jimin Dia lahir pada Tanggal 13 Oktober 1995 Dan dia tuh Punya otot perut guys Jadi kayak Dia tuh suka nge-gym gitu loh Perlatihannya Lebih rutin Daripada member yang lain Terus dia tuh Sangat memperhatikan dia Dia tuh gak suka Kalau dibilang Berbedannya tuh Naik gitu Dia tuh Lebih suka berlatih Daripada tidur Kayaknya keliatan banget Si Jimin ini Adalah seorang Kerja keras ya Dia juga orang yang keras Terus dia punya Cita-cita yang besar Atau goals Banyak goals Orang yang punya Banyak goals Atau tujuan dalam hidupnya Dan orangnya Sepia guys Nah ini bagus nih Buat jadi calon menantu Dari ibu kalian Terus Nah ini Masa percintanya Kayaknya aku gak Baca disini ya Nanti aku baca Di video berikutnya Terus dia tuh Kayak anak mami gitu loh Dia tuh sayang banget Sama mamanya Dan dia tuh Paling deket banget Sama mamanya Yang keenam Saya ngebaca V Atau Nama panjangnya Kim Taehyung Dia merupakan vokalis Yang akhir pada tanggal 30 Desember 1995 Nah fakta-faktanya nih Dia tuh orangnya Unik Aneh Dan misterius Atau dia ini Kayak Jisonya Blackpink lah V ini Terus Dia tuh suka Dengerin musik Yang orang-orang Gak suka dengerin Dan dia tuh Suka sesuatu Yang aneh gitu Nah gitu aja Sepertinya V ini member yang Paling unik ya Dari semua member Karena Tapi dibalik Semua itu Dia tuh Punya prinsip Yang kuat Orangnya punya Prinsip yang kuat Dan juga Orangnya baik Dan Satu lagi Kekurangannya adalah Dia pelit guys Dia pelit Tapi gak apa-apa Orang-orang ganteng Membebas ya Walaupun dia pelit Nah terus Dia tuh orang yang Paling gak suka banget Buat dibohongin Untuk percintaannya Nanti saya baca Di video berikutnya ya guys Sabar 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 Nah Nomor 7 Saya akan membaca Tentang Jungkook Jungkook ini merupakan Menvokalis Lead leader Subrapper Dan Center Magnai Itu adalah member termuda Dari semua Personnel BTS Nah dia tuh lahir Pada tanggal 1 September 1997 Cuma beda Seton sama aku Dia pernah ikut Audisi Superstar K3 Pada usia dia Yang ke-13 tahun Tapi gilgal guys Tapi karena dia punya Ambisi yang kuat Maka dari itu Dia bisa jadi Personnel BTS Nah Jungkook itu Punya sifat yang Jungkook itu punya sifat yang Kalau dia Ngedengerin orang cerita tuh Dia bakal Ngedengerin cerita itu Dan bakal menilai Itu tuh ceritanya Bener atau enggak Dia tuh orang yang Yang pemikirannya Kritis banget Jadi dia tuh bakal Menilai setiap Ucapan yang dia dengerin Gitu Dia bakal nilai Ini tuh Omongannya bener atau enggak Nah itu si Jungkook orangnya Begitu ya Charakternya saya lihat Terus dia juga Orangnya Tidak mudah Percaya pada orang lain Selain kritis Dia juga orangnya Tidak mudah Percaya sama orang lain Terus dia tuh Orang yang sesuka Hatinya aja Gitu loh Jadi kayak dia tuh Bakal melurut hatinya Oke Yaudah Dia bakal ngelakuin Apa yang menurut Kata hatinya Dia juga orang yang Punya lawasan yang luas Pintar Orangnya Tapi dia tuh Mudah tersingung guys Berperan Orangnya berperan Jadi kalian jangan suka Nyakitin hati jungkok ya Nah buat Tipe cewek yang Jungkok suka sama Percintaannya jungkok Nanti aku upload Di video berikutnya ya guys Nah Terima kasih buat kalian yang udah nonton Kalau kalian suka Jangan lupa berklik like Comment Dan subscribe Nah kalau kalian pengen Berbagi info kepada Kipopan yang lainnya Jangan lupa buat di share ya Video-video aku Kalian bisa komen aja di bawah Kalau kalian pengen aku bacain Karakter dari Personel Beben atau Beben yang kalian suka Atau artis Atau apa Kalau biasa yang dari luar negeri aja ya guys Terima kasih See you